Saya yakin juga ketika Tokopedia memulai, e-commerce itu juga belum seksi. Dia menjadi seksi ketika mendapatkan investasi dari software yang sebesar 100 juta. Hai, nama saya Daniel Ritono, dan saya CEO dari Jurnal. Bagaimana Jurnal melihat pasar SaaS di Indonesia khususnya berhubungan dengan finance dan accounting? Hal apa yang berbeda saat ini jika dibandingkan 2-3 tahun sebelumnya? Kita mulai banyak melihat SaaS yang baru sih, dan itu pesanan yang bagus buat ekosistem soalnya robot utama yang sering kita alami itu adalah orang belum terbiasa dan belum beri apa itu artinya SaaS itu. Soalnya kebanyakan orang masih konvensional, mereka beli software itu sekali bayar, terus dipakai selamanya. Tapi kalau konsent SaaS ini kan di mana mereka harus berbayar tiap bulan. Jadi dengan adanya ini, kita yang bergerak di BINAL SaaS ini bisa saling mengedukasi sih. Dan dibandingkan sama 2-3 tahun lalu sih, sekarang sih jauh lebih banyak ya. Kita bisa melihat player-player baru yang mulai memberikan solusi ke para masyarakat. Pasti banyak hal di edukasi ya, pertama itu adalah sering kali kita ditanya itu awal-awal itu adalah bagaimana sih data saya di SaaS ini, apakah aman, apakah yakin tidak bisa dicolong sama orang lain atau dia sama orang lain. Langkah-langkah yang kita lakukan itu adalah kita pasti melakukan medkestis apa yang dilakukan oleh indonesia standar. Dan untuk lebih dari itu, kita jurnalis ini sendiri, kita bersertifikasi ISO 27001 di mana ISO itu mengatur bagaimana cara menghandle information security. Jadi kita memastikan data yang disimpan di jurnal itu tidak bisa sembarangan bisa diakses oleh orang lain. Tapi kebanyakan yang bertanya seputar seamanan ya, safety ya. Safety dan ya kebenarnya suka amanan sih, soalnya kan mereka apalagi berhubungan dengan keuangan, pasti mereka ada concern. Tapi selain itu lebih ke pertanyaan umumnya, pasti ada pertanyaan tentang kegunaan software-nya, bagaimana cara menggunakan software-nya. Tapi jika mau dijabarkan lebih ke mana sih, arahnya itu biasa orang lebih memperhatikan datanya itu gimana sih. Jadi soalnya datanya lebih sayang. Dan banyak orang perusahaan-perusahaan yang merasa kalau datanya ke-expose ke orang lain kan mereka merasa vulnerable. Jadi kita di sini sangat mengerti akan masalah itu, sehingga kita selalu melakukan measure-measurement yang paling penting buat menjaga kerasian dari data lain. Oke, seandainya komen besar misalnya para pebuatan ERP memasuki pasar yang saat ini jurnal masuki. Bagaimana jurnal melihat adopsi pasar dan keunggulan seperti apa yang jurnal memiliki sebagai startup SaaS? Kalau misalnya buat pemain SaaS yang besar itu akan sedikit susah masuk ke Indonesia. Bukan ke Indonesia. Bukan ke Indonesia. Di Indonesia, kita bisa lihat seperti SAP, Oracle itu sudah dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Tapi jika mereka mengeluarkan sebuah package yang buat UKM, itu mereka juga akan punya challenges di harganya. Karena hal-hal mereka itu memang sudah premium. Dan kalau memang mereka mau masuk ke ranah yang UKM itu, saya merasa itu agak susah. Karena, ya, perasaan pertama itu adalah dari pricing point sih. Pricing pointnya itu agak susah. Dan kedua itu adalah SAP yang besar itu. Mereka tends to lebih fokus pada functionality yang kompleks bisa menghandle sesuatu business process yang sangat kompleks. Karena, ya, itu mereka digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan di UKM ini, mereka business processnya itu tidak mungkin ada beberapa yang kompleks. Tapi, kebanyakan itu mereka punya karakteristik sendiri. Sehingga, itu adalah kenyamanan dalam menggunakan software itu lebih memungkinkan untuk memenangkan pasar dibandingkan sesuatu yang sangat kompleks. Sebenarnya, seperti yang kita ketahui, kan pengguna software itu juga banyak yang admin-admin. Dan mereka itu harus di training dan harus di kasih tahu. Dan jika kita kasih semua solusi yang terlalu kompleks, akhirnya juga tidak akan memiliki cara penggunaannya. Kalau misalnya kita ngomong belum populer, itu sebenarnya kita banyak lagi sih. Saya yakin juga ketika Tokopedia memulai, e-commerce itu juga belum seksi. Dia menjadi seksi ketika mendapatkan investasi dari software yang sebesar 100 juta yang pertama kali. Jadi, sebenarnya, bisnis itu, ultimately, kalau semakin dibicarakan sama banyak orang, dan orang merasa manfaatnya, itu akan menjadi seksi dengan sendirinya sih. Dan kalau misalnya buat para pemain SaaS yang lain, saran saya itu adalah benar-benar soal beruntung yang diharapkan oleh customer kalian. Itu yang paling penting dalam SaaS. Kau di Indonesia sendiri, saya pasti ngomongnya itu lebih untuk maksuk. Jadi, Indonesia itu kan lebih kayak rekomendasi, testimoni. Jadi, dari culturenya di Indonesia itu sendiri, saya rasa, adalah mode-mode itu sangat penting, tapi pasti branding itu pasti sangat penting. Dan branding itu kan lebih perkenalkan, kayak company itu kita kerjaan apa, kita itu sebenarnya bergerak di bidang apa, ada problem apa yang kita coba selesaikan. Ultimately, jika mereka mendapatkan rekomendasi dari teman mereka, atau mereka mendapatkan rekomendasi dari orang yang mereka percayai, tentunya mereka akan lebih percaya juga dengan sebuah produknya. Terima kasih telah menonton!